Karya salibmu memberi hidup baru Kau telah selamatkanku, sungguh besar cintamu Yang mengajarkan kami, yang meneguhkan kami untuk melayanimu Betapa besarnya anugramu bagiku Betapa hebatnya ikmat dan kuasamu Yang memampukan kami, menyatakan namamu Menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu Di setiap jalanku Kristus engkau yang ku masyurkan Ku beritakan Dalam setiap nafas hidupku Kristus engkau yang kumuliakan Ku ceritakan Dalam setiap karya tanganku Ku rindu setiap lidah Ku rindu semua bangsa Menyembamu Christ we proclaim Christ we proclaim Christ we proclaim Betapa besarnya anugramu bagiku Betapa hebatnya ikmat dan kuasamu Yang memampukan kami, menyatakan namamu Menyatakan kasihmu Menyatakan kebenaranmu Di setiap jalanku Kristus engkau yang ku masyurkan Ku beritakan Dalam setiap nafas hidupku Kristus engkau yang ku muliakan Ku ceritakan Dalam setiap karya tanganku Ku rindu setiap lidah Ku rindu semua bangsa Menyembamu Christ we proclaim Kristus engkau yang ku masyurkan Ku beritakan Dalam setiap nafas hidupku Kristus engkau yang ku muliakan Ku ceritakan Ku ceritakan Dalam setiap karya tanganku Ku rindu setiap lidah Ku rindu semua bangsa Ku ceritakan Ku ceritakan Ku ceritakan Ku ceritakan Terima kasih, Mishwana. Wah, ini berarti Bapak-Ibu sudah siap ya. Tanpa berlama-lama lagi, Bapak-Ibu, kita akan mendengarkan webinar Mental Health pada siang hari ini. Namun, izinkan saya Bapak-Ibu memperkenalkan pembicara kita pada siang hari ini yang pertama ada Ibu Anita Syiria Esos, MTH. Beliau adalah full-time mom dari dua anak. Beliau juga melayani sebagai konselor penuh waktu di Pusat Konseling dan Bina Iman Anak Telaga Kehidupan di Sidiwarjo. Beliau juga merupakan konselor di Halo Konselor Saat. Kemudian pembicaraan yang kedua ada Ibu Gracia Magdalena Tampubolon, MTH. Beliau juga merupakan ibu dari dua anak. Melayani sebagai konselor di GKKK Malang. Beliau juga konselor paruh waktu di Pusat Konseling dan Bina Iman Anak Telaga Kehidupan di Sidiwarjo. Dan beliau juga konselor di Halo Konselor STT Saat. Baik, untuk pembicara, Ibu Anita dan Ibu Gracia dipersilakan. Terima kasih, Miss. Terima kasih juga untuk pihak sekolah yang sudah mengundang kami berdua. Terima kasih juga untuk parents yang sudah hadir siang hari ini. Saya dan Ibu Gracia bersyukur sekali siang hari ini bisa berbagi bersama dengan Bapak Ibu semua di tempat ini. Oke, saya boleh minta tolong di share screen. Hari ini topik yang sangat relevan sekali ya untuk kita semua. Di masa-masa pandemi ini ya memang topik mental health jadi topik yang hot sekali ya. Jadi topik yang memang banyak sekali dibicarakan. Dan artikel-artikel kalau Bapak Ibu cari juga banyak sekali artikel baik di dalam maupun di luar negeri membahas tentang mental health. Jadi kami berdua, saya dan Ibu Gracia berharap ini bisa bermanfaat ya untuk Bapak Ibu. Oke, ada satu quote yang menarik nih Bapak Ibu ya yang wah benar juga nih waktu saya baca ya. Dikatakan mental pain is less dramatic than physical pain but it is more common, lebih umum and also more hard to bear. Lebih susah ya untuk kita tanggung walaupun mental pain yang di dalam itu less dramatic, gak kelihatan. Jadi kelihatannya gak dramatis gitu ya. Tapi sebenarnya lebih susah nanggung rasa sakitnya ketimbang rasa sakit yang di luar. Ada lagu yang bilang lebih baik apa tuh? Sakit gigi apa sakit hati Bapak Ibu ya? Saya yakin sebenarnya kalau kita disuruh milih sakit hati apa sakit gigi ya? Gak mau dua-duanya ya, tapi sakit gigi lebih bisa kita tahan minumin obat penahan sakit, udah selesai. Tapi kalau sakit hati gimana ya nahannya ya? Susah gitu. Oke, berikutnya. Nah apa sih itu mental health ya? Apa ya mental health itu? Kalau secara sederhana kita mau lihat ada tiga aspek ya sebenarnya Bapak Ibu. Kesejahteraan atau well-being dari emosional kita, psikologis dan juga sosial kita. Jadi bukan hanya sekedar oh I feel good about myself, I feel good about my life. Tapi pikiran kita, emosi, perasaan-perasaan kita dan juga relasi kita. Bagaimana relasi kita dengan pasangan, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan anak-anak misalnya, dengan diri kita sendiri, bagaimana relasi kita. Jadi emosional, psikologis dan juga sosial. Nah dikatakan mental health itu berdampak ya pada cara kita untuk berpikir, merasa, bertindak. Berdampak juga pada bagaimana kita itu handling stress. Gimana kita mau menangani stress ya? Kemudian gimana kita berelasi dengan orang lain? Gimana kita tuh menimbang dan membuat keputusan? Kalau di kepala lagi penat, penuh, suntuk, rasanya nggak bisa mikir, mau buat keputusan juga susah ya, buat keputusan yang tepat gitu. Kalau misalnya kita lagi sumpah, rasanya emosi udah memuncak, mau sabar sama anak-anak, sabar sama pasangan, sabar ke diri sendiri juga susah. Bener ya Bapak Ibu ya. Jadi mental health itu sangat berdampak pada berbagai macam aspek di hidup kita. Oke, boleh lanjut. Nah, apa sih tantangan ya yang kita sebagai orang tua itu seringkali hadapi dalam kita mengelola mental health kita? Ini nih ternyata, parental burnout ya, salah satu tantangan yang sering sekali kita tuh sebagai orang tua hadapi. Karena kita tuh kelolahan ya, parental burnout itu kita udah kering sekali, kelelahan. Aduh, udah angkat bendera putih ya, angkat tangan, menyerah-menyerah, udah capek sekali ya rasanya ya. Ha, udah nggak sanggup lagi. Tapi herannya, banyak orang tua itu menolak, mengakui bahwa ya saya lagi burnout, saya lagi kelelahan. Sehingga akhirnya tidak mendapatkan bantuan yang diperlukan. Yang berikutnya, nah kenapa sih gitu ya, kok susah mengakui gitu. Kok sulit rasanya mengatakan saya lelah gitu ya, saya burnout, saya udah nggak sanggup lagi. Karena ini nih, kita sebagai orang tua itu sering percaya ya bahwa kita itu diharapkan jadi manusia super dalam hal merawat anak-anak kita. Ada yang bilang ya, mama nggak boleh sakit, ya betul nggak? Saya juga mengalami tuh rasanya kalau saya yang sakit ya, aduh gitu. Tugas-tugas numpuk, anak saya, suami. Ini rasanya tuh banyak hal yang bener-bener 24 jam dalam 7 hari kita itu banyak berperan gitu. Sehingga rasanya itu kalau kitanya yang sakit, ya banyak hal yang jadi terbengkalai. Bener nggak? Gimana yang Bapak Ibu alami? Mungkin juga ada yang sama ya dengan yang saya alami juga. Nah jadi untuk mengakui kelelahan, itu kadang-kadang membuat kitanya merasa kok tidak mampu. Bahkan mungkin kita lebih keras lagi kepada diri kita mengatakan bahwa saya kok nggak becus ya jadi orang tua, misalnya begitu. Mungkin saja pernah kita merasa seperti itu. Jadi nggak mengizinkan untuk diri kita boleh lelah, gitu ya. Jadinya makin burn out. Bener ya? Padahal kalau kita ingat-ingat, kita juga produk dari orang tua yang tidak sempurna. Bener ya? Jadi saya mengajak, ayo kita lebih lembut dengan diri kita. Kita lebih bisa mengampuni diri juga kalau kita itu lagi tidak sempurna atau gagal. gitu ya. Nanti kita akan dampaknya juga bisa lebih mengampuni dan mengasihi anak kita nih yang juga kadang-kadang gagal dan tentunya tidak sempurna. Jadi mulai dari mengasihi dan lembut kepada diri kita dulu. Kalau capek, yaudah gitu ya. Capek memang saya gitu. Oke, berikutnya. Nah, apakah Anda tahu 6 dari 10 orang tua, 6 ya berarti mayoritas nih, 6 dari 10 orang tua mengalami parental burn out ya dalam sebuah penelitian. Ada satu penelitian diteliti 1200 orang dan dikatakan 65% sebenarnya mengalami. dan 60% mengatakan pandemi itu menjadi salah satu hal yang berdampak sekali pada kesehatan mental orang tua dan juga keluarga secara keseluruhan. Jadi memang kita bisa melihat ya bahwa ini sebenarnya umum terjadi ya parental burn out ini. Makanya bisa jadi ini kita yang mengalami. Bisa saya juga walaupun saya konselor ya, saya nggak imun juga bisa burn out gitu. Dan kita ini tidak sendirian gitu. Ada orang tua-orang tua lain mungkin juga di sekitar kita yang mengalami kelelahan tetapi ya tidak kelihatan aja gitu ya. Oke, next. Nah, apa dong tandanya parental burn out ya? Apakah hanya merasa lelah aja gitu ya? Biasanya yang paling sering, paling umum adalah dua hal ini nih, yang paling umum kita temukan. Yang pertama perasaan ingin melarikan diri, membayangkan gitu ya, kalau perlu sepanjang hari rasanya ngerjain tugas rumah sambil membayangkan, aduh seandainya saya bisa meninggalkan tanggung jawab keluarga ini sama sekali ya. Rasa-rasanya saya nggak mau deh, ini udah saya nggak mau lagi gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah merasa tidak terhubung dengan anak-anak ya. Biasanya koneksi terhubung secara apa nih? Secara fisik, apakah kita jadi lebih jarang nih misalnya mendekati, memeluk, menggandeng tangannya, mengelus kepala. Nah, itu koneksi fisik ya. Lebih jarang, lebih susah rasanya ya mau nyayang-nyayang anak gitu. Kemudian yang kedua, secara emosional, koneksi atau terhubung secara emosional dengan anak kita, itu juga semakin berkurang dan bahkan bisa jadi hilang sama sekali ya. Nggak, rasanya nggak ada, ini nih, nggak ada romantisme lagi menjadi orang tua tuh, nggak ada indah-indahnya lagi tuh akhirnya gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini nih, ternyata ya Bapak Ibu, seringkali orang tua yang paling berkomitmen pada peran mereka lah, ya sebagai orang tua, itu yang paling beresiko mengalami burnout. Kenapa? Ya karena memang kitanya kalau kita itu sangat berkomitmen terhadap sesuatu hal, kita juga punya ekspektasi yang sangat tinggi terhadap hal tersebut, bener nggak? Saya pengen nih memberikan yang terbaik buat anak-anak saya. Saya mau jadi mama atau papa yang terbaik buat anak-anak saya. Nah, nanti itu ekspektasi yang tinggi terhadap diri kita, kemudian diikuti juga dengan ekspektasi dan harapan yang tinggi kepada anak dan pasangan kita. Biasanya itu menyusul ya, otomatis. Kita jadi menuntut atau ekspektasi anak kita jadi anak yang juga sebisa mungkin sempurna. nggak gagal gitu ya. Kalau gagal, nanti mama dan papa malu atau apa gitu. Jadi, kita jadi nggak mengizinkan kegagalan atau ketidaksempurnaan itu baik dalam diri kita juga dalam diri anak kita. Jadi, akhirnya ya itu jadi bumerang ya. Maunya kita memberikan yang terbaik, eh ternyata malah kontraproduktif ya. Hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, lanjut. Nah, saya ingin kita sama-sama melihat gambar ini nih, Bapak Ibu. Gambar apa? Gambar jembatan ya. Jembatan. Oke, nah diri kita, saya ingin mengajak kita membayangkan, mengibaratkan, kalau diri kita, kesehatan mental kita, itu seperti umpamanya sebuah jembatan. Nah, apa sih yang kita bisa lihat di dalam, apa, tentang gambar jembatan ini? Yang pertama, kita memiliki kondisi dan kapasitas kita masing-masing ya. Betul ya. Ada, saya ketemu seorang ibu yang bisa benar-benar full time di rumah. 100% diam di rumah adalah kesukaan buat dia. Full time mom, benar-benar bisa di rumah. Itu 100% di rumah, nggak keluar, nggak kerja di luar ya, benar-benar ya di rumah gitu, full time. Nah, ada mungkin ada ibu, ada yang orang tua, yang 50% bisa di rumah. Tapi 50% lainnya itu perlu bekerja di luar ya, secara profesional itu perlu kerja di luar gitu. Jadi, hanya bisa kapasitasnya itu secara emosi sanggupnya 50% di rumah, 50% di luar misalnya nih. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, yang mana ya, yang paling stres, tertekan pada waktu diumumkan pandemi. Semua harus dikerjakan dari rumah. Kira-kira yang mana, orang tua yang pertama atau yang kedua. Saya pikir yang kedua ya, yang bisanya 50%, 50% nih pasti akan lebih, lebih sengsara gitu. Harus full time terus di rumah selama pandemi. Nah, itu artinya punya kapasitas yang berbeda. Jadi, nggak bisa disamakan misalnya, itu yang si itu loh, nggak stres, biasa aja kok dia di rumah terus. Biasa aja pandemi nggak nge-fek kok, ngapain kamu stres gitu kan. Nggak bisa, karena memang kapasitas kita ya masing-masing. Kitanya, kondisi kita juga punya kondisi dan situasi tantangan kita masing-masing ya. Jadi, jembatan kita punya kapasitas masing-masing. Oke, jadi nggak bisa dibanding-bandingkan ya. Yang kedua, kalau kelebihan muatan nih, jembatan itu coba bayangkan, kalau kelebihan muatan itu bisa beresiko patah, betul ya. Nah, kalau beban pikiran kita, beban perasaan kita, itu stres, tekanan dari luar semua, itu nungkuk di tengah jembatan, dan kita tidak kelola, akhirnya, nah itu bisa patah tuh, gitu. Dan kalau patah, akibatnya kesehatan mental kita jadi terganggu, ya. Nggak prima lagi akhirnya kesehatan mental kita. Nah, lalu apa dong yang kita bisa lakukan untuk mengelola? Supaya ada lalu lintas ya, ada beban masuk, nggak numpuk, tetapi ada lalu lintasnya. Kita kelola, oke, yang satu lewat, yang satu lagi, gitu ya. Kalau bisa seperti itu, kita kelola satu-satu, sehingga nggak numpuk di jembatan kita. Nah, saya ingin bagikan tiga hal ini. Yang pertama adalah aware, yang kedua accept, dan yang ketiga adapt, gitu ya. Tiga A. Mudah sekali diingat ya, aware, accept, adapt. Jadi, kalau udah mulai bebannya numpuk, oh, tiga A, aware, accept, adapt, gitu ya, Bapak-Ibu. Saya jelaskan satu-satu secara singkat. Yang pertama, aware. Next slide. Oke, aware berarti kita menyadari, mengenali, apa sih yang kita rasakan, dan apa yang kita alami. Kita sadar dulu, gitu, dimulai dari kesadaran. Ya, next slide. Saya ingin tunjukkan sebuah gambar. Ini namanya Anger Iceberg. Bapak-Ibu pasti pernah nonton film Titanic? Titanic, ya, ketahuan angkatan kita ya, kalau masih kenal film Titanic zaman dulu. Mungkin anak-anak kita sudah nggak tahu. Nah, kalau film Titanic kan di atas itu, gunung es yang di atas permukaan air, terlihatnya kecil ya. Padahal di bawah itu bongkahan sangat besar. Makanya kalau nabrak, kapal sebesar dan sekuat itu bisa ambruk juga. Nah, sama, perasaan kita juga sebenarnya seperti gunung es ini, Bapak-Ibu. Kalau yang di atas kelihatannya kecil, sebenarnya di dalamnya itu ada, masih ada bongkahan besar perasaan yang mungkin tersembunyi dan tidak kita kenali, tidak kita sadari. Nah, jadi kebanyakan apa tuh keluarnya? Yang di atas kebanyakan itu marah ya. Perasaan yang paling sering kita kenal sejak kecil. Apa-apa-apa marah, nggak suka apa marah, gitu ya, kesel. Jadi kalau anak kecil ditanya biasanya, coba Bapak-Ibu tanya anak-anak yang lebih kecil-kecil, kamu merasa apa? Kebanyakan mereka taunya ya marah dan sedih saja. Nah, sebenarnya perlu diperkenalkan sejak kecil nama-nama perasaan akan baik untuk mereka, menolong mereka tuh mengelola emosinya. Sama seperti kita, kita juga perlu familiar dan mengenal berbagai macam nama-nama perasaan. Sehingga kita bisa menamai perasaan kita dan kita bisa mengelola. Kalau sudah kita kenali, kita sadari, kita namai, kita tahu ini perasaan apa, baru kita bisa kelola. Nggak bisa kalau yang keluar hanya marah aja. Misalnya ya, ini di bawah lapisan permukaan marah, sebenarnya bisa saja dia marah karena takut. Misalnya kita marah karena kita takut anak kita itu celaka. Nah, sebenarnya yang perlu dikelola bukan hanya perasaan marahnya dong, tetapi juga perasaan takutnya. Makanya kita harus menyadari dulu, oh ada perasaan takut nih, takut karena apa nih. Bahkan bisa perasaannya tuh lebih dari satu. Ya takut, ya khawatir, ya kecewa, ya apa, itu campur jadi satu, atas satu peristiwa yang kita alami tuh perasaannya gado-gado. Nah, kita nggak bisa hanya menyadari dan mengenali dengan berkata, perasaan saya nggak enak campur aduk, tapi kita ingin belajar menamai. Nggak enak campur aduk, itu campurannya perasaan apa aja. Oh, marah, kecewa, merasa dikianati, merasa tidak dihargai atau apa. Pertama itu dulu. Oke, yang berikutnya. Accept, ya menerima, dan memiliki perasaan, kondisi, emosi kita, dan situasi yang sedang kita hadapi. Hmm, saya ingin ini, mencoba, mengajak kita membayangkan, kalau kita datang ke toko, kemudian kita ambil barang, begitu saja, kita bawa pulang, boleh atau nggak, Bapak-Ibu? Nggak boleh ya, pasti nggak boleh ya, atau kita nggak bawa pulang, tapi kita utak-atik di situ. Nggak boleh juga ya, karena belum kita milih. Belum jadi milik kita. Nah, sama, kalau perasaan kita tadi, yang kita sudah kenali tadi ya, ada campuran perasaan ini, pikiran-pikiran kita yang ruwet, kita mulai urai. Nah, kemudian kondisi yang saya hadapi ini sebenarnya apa sih, gitu ya. Kita sudah menyadari nih, sudah aware. Nah, perlu kita terima. Perlu accept. Ya, baru setelah kita terima, itu menjadi milik kita. Seperti barang yang sudah kita beli dari toko, menjadi milik kita. Baru kita bisa utak-atik apa-apain tuh barang, gitu ya. Kita bisa kelola, kita bisa mau apain aja, gitu. Nah, sama, perasaan kita juga ketika kita mau menerimanya, ini milik saya, baru deh kita bisa utak-atik, kita bisa kelola perasaan-perasaan kita itu. Kadang-kadang kita itu cenderung menolak, karena ada perasaan-perasaan negatif, ya misalnya marah, merasa kok ingin rasanya tuh gemes, pengen nyakitin anak, misalnya gitu ya. Itu kan emosi yang kita itu nggak mau miliki sebenarnya. Karena kita pengennya ya, saya sayang terus, saya nggak pernah kecewa sama anak saya mungkin ya. Nah, dan sejak kecil kita juga terbiasa nggak boleh merasakan perasaan-perasaan negatif. Nggak boleh nangis, nggak boleh marah, nggak boleh cengeng, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu ya. Jadi akhirnya kita memusuhi perasaan-perasaan negatif yang muncul. Padahal, ya namanya perasaan itu muncul secara alami. Nggak ada satupun perasaan yang bad, jelek, nggak ada ya. Baik perasaan positif maupun negatif, ya positif itu senang, terharu, bangga, itu positif ya. Dan yang negatif itu dua-duanya sebenarnya bersifat netral. Ya, Bapak-Ibu tergantung kitanya sendiri mau melakukan apa terhadap perasaan itu. Ya, jadi kita cenderung menolak karena kita pikir ini negatif, saya nggak boleh merasa seperti itu. Nah, maka kita mau terima dulu. Kalau kita udah terima, kita bisa kelola. Oke, berikutnya. Yang ketiga, yaitu beradaptasi secara aktif, ya adapt, berarti merespon, merespon secara aktif. Intentional respon. Merespon secara sengaja, situasi, kondisi yang sedang dialami, perasaan yang sedang saya rasakan, itu kita respon secara sengaja. Ya, maksudnya gimana? Coba dilanjut dulu. Nah, reaksi pertama terhadap suatu problema, ya, terjadi secara alami. Misalnya, nih, kita, anak kita marah-marahin kita, padahal kita bilang baik-baik, nak, ayo makan dulu, ya, ini waktunya makan. Kalau anak saya, apa nih, tidur siang, ya. Ayo, nak, ini waktunya tidur siang. Anak-anak saya masih umur 6 dan 3 tahun, jadi tidur siang. Gak mau, gak mau sama mama, gitu ya. Marah-marah, dan kadang-kadang kalau saya capek banget, kepancing emosi juga loh, masalah tidur siang ya, Bapak Ibu, ya. Keliatannya kecil. Nah, itu problema, ya, anggap itu sebagai problema tuh, yang terjadi saat itu. Perasaan jengkel yang saya alami, karena anak saya yang gak taat, itu terjadi secara alami tuh, muncul secara alami. Saya gak bisa, apa ya, memenjara, menyadakan, menghapus, mencegah rasa jengkel itu untuk datang. Gak bisa. Saya bisanya ya sudah menerima, gitu ya, accept. Karena ya rasa jengkel itu datang secara alami, tiba-tiba, gitu ya. Alami memang, terjadinya natural. Gak bisa kita kendalikan. Nah, tapi reaksi yang kedua itu ada di tangan kita. Jadi, first reaction alami gak bisa kita kendalikan, tapi second reaction, reaksi kedua kita, ya itu kita bisa pilih dan itu ada di tangan kita, menjadi tanggung jawab kita. Maka kita mau merespon secara aktif. Kita mau milih untuk marah-marahin anak kita, mungkin dia nurut saat itu, tapi kita memberi luka yang sangat besar tiap kali kita marah-marahin gede, gitu ya, asal dia nurut saat itu. Atau kita mau pelan-pelan pakai cara yang kreatif. Atau mau gimana, gitu. Perasaan ini mau diapakan, jengkel ini. Mau diledakkan, atau mau disampaikan kepada anak kita, misalnya, atau mau diredakan dulu, baru kita tangani anak kita. Nah, itu tanggung jawab kita tuh, gitu. Itu tanggung jawab kita untuk menentukan tindakan apa yang kita mau lakukan ketika kita merasa jengkel, itu tadi. Kadang-kadang saya katakan ke anak saya, yang besar ya namanya Eben, waktu dia usia lebih kecil, saya, dia kadang kalau marah, ini ya, entah meledak atau apa, marah gitu ya ke saya, saya sempat ajarin dia, saya katakan. Eben, kalau misalnya Eben marah, ya, itu seperti bom yang mau meledak ya, di dalam dirinya Eben, saya bilang. Nah, bom itu, kalau misalnya, seperti bola sih, saya bilang ya, seperti bola, yang nyesek gitu. Nah, bisa diledakkan, dar! Bisa digelindingkan ya, karena anak kecil, jadi saya pakai bola itu ya, bisa digelindingkan keluar. Eben bisa memilih, saya bilang gitu. Mau diledakan, kalau bom ini, bola ini seperti bom yang meledak, akan menyakiti orang lain, dan akan menyakiti kamu juga, karena kamu sedih sudah menyakiti mama. Nanti pasti kamu juga ikut sakit. Jadi, meledak, menyakiti orang, dan menyakiti kamu. Kalau bola ini kamu gelindingkan keluar, dengan kamu ngomong ke mama ya, Eben marah, karena mama tadi apa, gitu ya, itu kamu menggelindingkan bola itu. Mama kan bisa terima nih, baik-baik, dan kita bisa ngobrol gitu. Nah, seperti itu. Jadi, merespon secara aktif, berarti kita itu, mau apa, kita apain sih perasaan yang di dalam ini ya, mau kita apain, misalnya kita ledakan, atau gelindingkan, atau apa gitu ya. itu ada di tangan kita tuh, second reaction-nya. Oke, berikutnya, nah, ada satu doa yang sangat baik ya, Bapak Ibu, serenity prayer. Mungkin ada yang pernah tahu ya, God grant me the serenity, to accept the things I cannot change, courage, keberanian, to change the things I can, and wisdom, to know the difference. Tuhan, tolong berikan kepadaku ketenangan, untuk menerima hal-hal yang, aku, yang saya nggak bisa ubah, di luar kendali ya, kita nggak bisa ubah. Courage, keberanian, untuk mengubah apa yang bisa saya ubah, dan kebijaksanaan, untuk membedakan, mana yang bisa saya ubah, mana yang tidak bisa saya ubah. Kadang-kadang kita frustasi, kita makin tertekan, karena kita berusaha mengubah, hal yang tidak bisa kita ubah, kita berusaha mengontrol, hal-hal yang tidak bisa kontrol, pasangan kita, bahkan anak kita, karena dia punya pribadi dan karakter sendiri juga, juga situasi kita. Nah, kadang kita, ingin, memastikan semuanya baik-baik saja, mengontrol semuanya. Nah, itu menjadi stres tersendiri, yang akhirnya membuat kita, makin burn out ya, akhirnya bisa patah tuh nanti, jembatannya. Oke, yang berikutnya. Nah, saya ingin, Bapak Ibu melihat gambar ini ya, ini gambar, yang sudah kita rindukan ya, gambar, gambar ruangan pesawat, kita udah pengen nih jalan-jalan ya, kemana-mana, untuk sementara, gambarnya dulu aja. Nah, ini pramugari sedang mempraktekan, pakai masker oksigen, dan biasanya selalu diingatkan ya, kalau tekanan udara menurun ya, tidak sesuai gitu ya, kemudian dalam keadaan darurat, keluarkan, masker oksigen keluar, pakai dulu, untuk kita, biasanya gitu ya, untuk orang tuanya dulu, baru pakai, untuk anaknya baru, tolong anaknya untuk pakai masker oksigen dia. Tapi kita dulu, orang yang dewasa, orang tuanya dulu, harus pakai dulu masker oksigennya. Nah, jadi, sama dengan merawat diri kita, self-care, menjaga juga kesehatan mental kita, ada quote yang bagus dari Katie Witt, dia katakan, self-care is giving the world the best of you, instead of what's left of you. Jadi, waktu kita merawat diri kita, sebenarnya kita bukan egois ya, kita itu sedang justru memberikan, yang terbaik, untuk orang-orang di sekitar kita. Dibandingkan, memberikan sisa-sisa dari diri kita, yang baterainya udah low bet, low bet, low bet ya, nggak pernah, nggak pernah dirinya, nggak pernah didengarkan ya, perasaanku apa sih, pikiranku apa, kita abaikan aja, pokoknya, memberi-memberi, tapi kita nggak take a moment, untuk mendengarkan pikiran kita, mendengarkan perasaan kita, itu apa. Jadi, kita akhirnya mengabaikan diri kita. Nggak ya, kita mau mulai mendengarkan diri kita, mulai merawat diri kita, supaya kita bisa memberikan yang terbaik juga untuk pasangan dan anak-anak kita. Nanti Ibu Gracia sebentar lagi akan membagikan ya, tips-tips yang praktis untuk self-care bagaimana, ya, nanti kita nikmati bersama. Nah, saya ingin menutup dengan satu ayat firman Tuhan, Matthew 11 ayat yang ke-28, Marilah kepadaku, semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tiap kali kita lelah, burn out, itu nggak apa-apa. Itu bukan berarti kita lemah, dan kita bukan orang tua yang baik. Kok sampai saya lelah jadi orang tua, gitu ya. Harusnya saya menikmati, senang, bersyukur, dikasih anak, ya, kita bersyukur, tapi di sisi lain kita juga bisa lelah di tengah rasa syukur kita. Betul ya. Rasa syukur dan rasa lelah nggak harus berpisah ya. Kita bisa di satu sisi kita bersyukur sekali jadi orang tua, tapi kita bilang, Tuhan, saya lagi lelah nih, gitu. Tuhan izinkan kita lelah, makanya Tuhan kasih juga ruang untuk kita beristirahat ketika kita datang kepadanya, Tuhan Yesus janji memberikan kelegaan juga. Oke, ini yang bisa saya bagikan. Saya berikan waktu berikutnya kepada Bu Gerasia. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Bu Anita. Oke, sebelum lanjut lagi, Ibu-ibu, foto Bapak yang di rumah, mungkin boleh relax dulu deh. Ini jam-jam nantuk, kan? Jadi baik, teacher, mi, semua yang di rumah, boleh deh, apa, pundaknya dulu. Nah, pundaknya biasanya paling menandakan kita tegang adalah pundak. Kalau mungkin lagi tegang, ibu-ibu, Bapak Bapak boleh begini. Saya kasih tips nih ya, walaupun sebenarnya saya juga lagi nantuk. Supaya saya nggak nantuk gitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh begini. Kalau sudah relax tangannya, boleh kita genggam. Kita ya. Nah, setelah itu, boleh digoyangkan kepalanya. Seperti ini. Nah, ini sebenarnya salah satu cara kita relaksasi. Bapak Ibu boleh itu ya, di rumah, kalau misalnya sudah mulai stress, kan paling terasa punggung. Punggung ini pasti meras gitu ya. Nah, tekniknya dengan cara begitu. Lalu kemudian cari tempat duduk yang enak gitu ya, untuk merilekskan tubuh. Nah, ini sederhana, tapi ini sangat bermanfaat gitu. Bapak Ibu boleh lakukan di rumah. Nah, kesehatan mental, memang kaitannya akan sangat, kita perlukan adalah tentang apa namanya, self-care. Tadi Bu Anita sudah bilang tentang burn out. Di masa pandemi ini, semua, tak terkecuali anak kecil sampai kakek nenek, semua mengalami burn out ya, Bapak Ibu ya. Nggak ada yang kebal. Jangan bilang, karena saya orang rohani, saya kebal dengan kesehatan mental. Tidak ada. Tidak ada satupun manusia yang kebal dengan masalah kesehatan mental. Artinya apa? Ketika kita jatuh dalam dosa, pasti tuh. Pasti sakit ya Bapak Ibu ya. Sama kayak kita sakit, penyakit kayak flu. Tidak ada manusia yang kebal dengan flu. Artinya, ini satu hal yang kita perlu sadarin, dan kita terima. Ini bagian dalam hidup saya, selama saya hidup di dunia. Nah, untuk itu, kita perlu tuh, melakukan self-care. Ini bahasa yang memang, mulai muncul di masa pandemi. Selama ini, ini nggak dianggap. Karena, banyak menganggap ini sesuatu yang ekspensif, mahal. Sesuatu hal yang kayaknya eksklusif banget nih. Nggak semua orang bisa. Padahal sebenarnya self-care, nggak perlu mahal. Kadang-kadang hal yang kayak tadi tuh, kita buat ya. Itu hal yang simple, tapi sebenarnya sangat menolong kita tuh, untuk memelola, buat kita relax. Nah, Bapak Ibu, apa itu self-care? Mengapa kok orang salah mengerti tentang self-care? Nah, self-care itu sebenarnya kemampuan kita sendiri, pribadi, atau keluarga kita. Jadi, self-care kita bisa lakukan bareng keluarga, Bapak Ibu ya, atau masyarakat, seperti itu ya, dalam meningkatkan kesehatan, secara khusus mental, untuk mencegah kita terganggu tuh, kesehatan mental kita ya, atau memelihara, merawat gitu ya, sehingga nggak sampai tuh, mengalami kecacatan, atau sakit. Nah, self-care ini nggak perlu tenaga konselor, nggak perlu tenaga psikolog, nggak perlu tenaga psikiater. Memang kita lakukan sendiri. Jadi, memang dilakukan tanpa dukungan dari penyedia layanan kesehatan. Nah, jadi artinya Bapak Ibu di rumah bisa lakukan ini, tanpa perlu orang apa ya, orang yang terapis gitu ya. Nah, satu quote nih, saya pengen bagikan ke Bapak Ibu nih. The best health care plan is a self-care plan. Jadi, artinya, kalau kita pengen merencanakan kesehatan yang baik, salah satunya adalah merencanakan self-care. Nah, untuk Bapak Ibu yang mulai memikirkan, saya perlu kesehatan, janganlah pikir fisik ya. Kalau fisik, kita check up tuh tiap tahun. Kalau mental gimana? Saya tanya nih dengan Ibu, Bapak-Bapak gitu ya, kalau fisik, kita bisa adakan khusus, tiap tahun saya kasih dana untuk check up full. Tetapi, apakah mental kita, kita check? Nah, banyak orang berpikir, kalau ke psikolog, ke psikiater, bahkan saya sakit jiwa. Sebenarnya, enggak. Kan gitu ya, enggak selalu orang yang ke sana akan sakit jiwa. Bisa loh kita kontrol, cek gitu ya, apakah saya oke or not gitu ya. Sehingga ketika nanti dikontrol, kalau ada gejala-gejala yang memang akan mencari serius, segera ditolong gitu ya. Jangan ambruk dulu baru nyari. Sudah sulit. Lebih baik sebelum terjadi, kita cari. Kan gitu ya, sama kayak kita sakit check up gitu ya. Sebelum muncul hal-hal yang lain, kita bisa segera tanganin tuh ya. Nah, karena itu Bapak-Ibu, mengapa tuh ya, kita mesti cari tuh. Mengapa beberapa orang sulit tuh, atau anti dengan self-care. Nah, beberapa alasan yang mungkin dari tantangan. Dikatakan begini, kalau self-care itu, Bu Grace, maka dia mengabaikan kepentingan orang lain. Dia hanya fokus dengan dirinya aja, enggak peduli dengan yang lain. Oh, enggak, begitu. Self-care bukan berarti egois. Self-care bukan berarti, kalau saya mama, saya enggak mau urus anak saya. Itu bukan self-care. Self-care ini mengenai balancing, keseimbangan. Jadi, misalnya satu minggu, saya udah hetik. Saya kasih satu hari, untuk saya istirahat. Itu enggak salah, Bapak-Ibu. Itu enggak egois. Kan gitu ya. Artinya tentang merawat diri. Kita ini bukan robot, yang enggak ada perasaan, enggak ada, enggak perlu energi tambahan. Kita ini masih daging, Bapak-Ibu. Kita masih perlu istirahat, perlu relax. Nah, sehingga memang, self-care ini bukan berkaitan dengan, maka saya enggak mau perhatiin yang lain. Biar dia emak saya tinggal di rumah, ada kakek-keneknya. Saya mau kemana-mana, jalan-jalan ke luar negeri. Ini salah. Itu bukan self-care. Itu namanya memanjakan diri. Beda ya, Bapak-Ibu ya. Nah, self-care bukan sederet daftar keinginan. Saya deret nih, saya beli, apa? Beli, apa namanya? Beli tas, merek, channel. Beli sepatu, merek, apa gitu ya. Bukan itu. Self-care ini bukan soal daftar keinginan. Keinginan yang kita pengen penuhin. Nah, itu tadi ya, soal balancing. Misalnya, satu hari ini, contoh nih kan, miss-missnya, teacher-nya ini udah full di sekolah. Maka, dia bisa kasih satu jam aja untuk tutup mata sebentar. Contohnya, gitu ya, supaya apa? Relax. Karena online ini melelahkan loh, Bapak-Ibu ya. Jangan bilang, enak teacher-nya. Cuma online, enggak ngadapin murid. Siapa bilang? Mungkin kita perlu coba jadi teacher ya, supaya tahu rasanya lelahnya itu online. gitu ya. Nah, ini nih bisa kita nih, apa ya, mensiasati selama berapa waktu, berapa menit tuh kita self-care gitu ya. Misalnya kita off, non-aktifkan, apa, handphone, seperti itu ya, supaya apa? Memang balancing kita kembali tuh, menenangkan ritmu dalam diri kita tuh ya. Nah, kemudian, self-care itu bukan sekedar tindakan menyendiri. Oh, saya enggak mau ketemu orang, Bu Grace, karena saya mau self-care. Bukan itu juga. Ada sih yang perlu begitu ya. Kayak Yesus tuh dia menyendiri, tapi bukan itu, tidak berarti itu selalu menyendiri, maka self-care. Nah, tipe-tipe tertentu perlu tuh, di masa pandemi ini ya, perlu ketemu orang. Saya tipe perlu ketemu orang. Saya sudah di rumah terus, self-care saya adalah, saya cari teman. Bu Anita sering tuh, saya ajak, ayo Bu Anita ketemu. Saya sudah, sudah penuh gitu ya. Karena saya perlu tuh, mericargasi diri saya, ketemu orang. justru waktu saya di rumah aja, itu baterai saya low, bang, tadi Bu Anita bilang ya, 50 kerja di rumah, 50 di luar. Itulah tipe saya. Saya enggak bisa full di rumah aja gitu ya. Nah, dengan itu saya mensiasati, bagaimana caranya, supaya saya bisa tuh, self-care. Dengan yang pasti, karena masa pandemi perlu, itu ya, Bapak-Ibu ya, prokes, cari tempat yang aman. Saya perlu bijak juga. Jangan juga membabi buta. Saya pikir begitu ya. Nah, jadi ini kaitan dengan self-care. Apalagi nih, nah ini, tangkap yang tadi tuh, lebih penting perawatan fisik daripada mental. Jadi, kalau Bapak-Ibu sangat fokus gitu ya, pakai COVID itu pakai apa? Masker. Sali ini, gitu ya. Tetapi, kita enggak jaga kesehatan mental di rumah, di sekolah, atau di mana-mana. Sama-sama aja ini ya, percuma ya. Nah, pandemi ini menarik. Saya senang dengan pandemi. Pandemi menyadarkan banyak orang betapa pentingnya mental health. Kalau kita ingat ya, yang jadi kunci menghadapi COVID apa Bapak-Ibu? Imun ya. Imun diperoleh dari mana Bapak-Ibu? Selain vitamin, istirahat, olahraga. Salah satu paling penting. Apa Bapak-Ibu? Jangan stres. Artinya, mengolah stres, mengolah kesehatan kita. Waktu sakit pun, di rumah sakit, saya harapnya cuma satu. Enggak ada COVID ya, Bapak-Ibu ya. Enggak ada. Tetap itu, memulihkan imun. Artinya, olah stres. Selama di rumah sakit, olah stres. Jadi, pandemi ini memang menyuarakan betapa pentingnya mental health. Nah, Bapak-Ibu, dengan begitu, kita sadar ya. Jangan hanya fisik saja yang kita jaga, tapi juga mental kita. Nah, kemudian, self-care artinya manja-manja, malas. Enggak ya Bapak-Ibu, ini bukan manja-manja, malas. Kalau kita lakukan self-care manja-manja, atau bermalas-malasan, ini juga salah. Bagi saya, self-care tidak akan merugikan area yang lain. Tetap berjalan, tetapi kita tetap memberi waktu. Nah, mengapa saya perlu self-care? Mengapa kita perlu self-care? Kenapa ini gaung-gaungkan, Bu Dries? Kenapa harus ada? Dua hal jadi alasan mendasar. Pertama, preventif, mencegah ya. Sama kayak kita olahraga. Olahraga lah, makan makanan sehat, supaya kita tidak sakit. Sama, dengan self-care, mencegah kita untuk tidak mengalami gangguan kesehatan mental. Merawat diri. Atau, bisa juga kuratif dengan merawat. Kita sudah sakit nih. Saya sudah tahu saya mengalami gangguan kesehatan mental. Saya perlu merawat diri supaya saya ga jatuh lagi. Untuk sakit lagi. Maka saya perlu self-care. Jadi, dua hal ini ya, Bapak Ibu. Self-care ini untuk semua orang. Untuk anak-anak. Untuk saya, orang dewasa. Untuk orang tua. Siapa saja perlu self-care. Nah, kalau kita lihat Alkitab sendiri, yang tadi saya sudah katakan tentang Yesus, dia ini self-care loh, Bapak Ibu ya. Di Lukas 5, ayat 16. Dia menjauh dari keramaian dan berdoa. Kan itu berdoa, bukan self-care. Bapak Ibu, Yesus itu punya beberapa kali ketika orang rame datang, dia ga pernah langsung nimbrum aja gitu ya. Dia tahu tuh kapan harus berhenti. Ini orang rame datang mencari dia yang tak disembuhkan. Tapi dia berhenti. Dia pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Artinya apa? Yesus tahu kapan dia harus berhenti. Karena dia tahu energinya. Yesus manusia ya Bapak Ibu ya. Bukan cuma Tuhan. Dia tahu tubuhnya perlu istirahat. Sehingga dia memang stop. Walaupun di sana ada banyak orang butuh dia, ya dia stop. Karena bukan itu yang utama. Nah, dia berdoa dengan Tuhannya. Self-care-nya apa? Mencari energinya apa? Relasinya dengan Tuhan. Sehingga dia memang recharges lagi. Nanti baru terjun lagi ke pelayanan. Nah, ini cara Yesus merawat dirinya dengan menarik diri dari keramainan. Nah, ini sama nih dengan seorang sisi wetter yang katakan. Self-care itu artinya memberi izin kita untuk pause. Berhenti. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa hebat nggak berhenti, justru saya khawatir. Ada yang tipe gitu ya. Wah, saya hebat. Sabtu minggu jadwal saya penuh, Bu Grace. nggak ada waktu untuk ini. Wah, hebat gitu ya. Tapi apakah itu cukup hebat untuk kesehatannya? Saya pikir, enggak. Sewaktu-waktu, percayalah, ada timingnya sehat apa, mentalnya akan ini kelelahan. Nah, untuk itu, perlu memberi waktu kapan untuk berhenti. Seperti itu ya. Yang menarik itu ya, Bapak Ibu ya. Tuhan kasih hari sabat. Betul nggak? Sahabat, Yesus bilang, Allah bilang di Alkitab kejadiannya, 6 hari dia menciptakan, 1 hari dia beristirahat. Sabat, rest, istirahat. Artinya, dia mengizinkan dirinya istirahat. Nah, Bapak Ibu, Allah aja beristirahat. Kita manusia kok nggak istirahat. Apakah kita lebih dari Allah? Kira-kira begitu. Nah, beri diri kita untuk berhenti. Kapan tahu? Stop. Untuk saya mau istirahat. Untuk self-care. Nah, Matiu 11, Edo Lapa itu, Ibu Anita sudah bilang juga. Yang saya pengen angkat itu give you rest. Allah memberikan istirahat ketika kita berbeban berat. Ketika kita memikul apa ya, tanggungan. Dia nggak bilang, saya akan selesaikan masalah kamu. Bukan. Dia bilang, dia kasih istirahat. Supaya apa? Kita bisa menjalani, memikul lagi beban berikutnya. Ngertinya, Bapak Ibu? Ya, ini menarik loh ya. Dia nggak bilang, aku akan melesaikan masalahmu. Selesai. Dia akan bilang, saya memberikan kamu istirahat supaya kamu bisa lagi lanjut berjalan memikul beban. Nah, untuk itu, datanglah ke Yesus. Istirahatlah dengan dia. Kita mendapatkan, apa ya, recharge tuh, kekuatan baru. Nah, apa aja? Tips sederhana. Contoh. Ini simple-simple aja. Bapak Ibu bisa lakukan di rumah. Untuk emosional. Yaitu ya, tadi kayak Ibu Anita bilang 3A tuh, tengah perasaan, sebut namanya gitu ya. Atau dengar musik. Bapak Ibu yang senang musik, dengerinlah musik. Saya salah satu hiburan selama pandemi itu musik nggak pernah merenti. Hanya untuk menghibur. Entah musik apa aja, saya putar supaya saya tetap waras. Jadi, Bapak Ibu boleh tuh. Nah, ya. Dicoba musik gitu ya. Dengerin. Kemudian, intelektual. Jadi, selain emosional dirawat, intelektual kita juga. Jangan cuma baca, scrolling, medsos ya, Bapak Ibu. Itu nggak ada efeknya dengan intelektual kita. Baca buku, baca koran gitu. Ikut kursus. Kayak gini nih, webinar ini salah satu itu intelektual. Self-care intelektual gitu ya. Diskusi gitu. Nah, intelektual kita juga perlu. Kan itu kan ya, kalau kita kurang membaca buku, cepat apa Bapak Ibu? Pikun. Nggak dibilang medsos itu mengurangi pikun loh ya. Nggak pernah. Tetapi membaca buku, main catur gitu ya, atau mengutak-ngatik seset yang baru, itu mengurangi kerantanan kita untuk pikun di masa tua. Artinya, self-care lah intelektual kita. Spiritual. Tadi, doa kontemplasi. Cari waktu, saya mau berdoa khusus untuk Tuhan. Kontemplasi itu lebih bukan hanya berdoa, Tuhan Yesus, saya mau makan. Amin. Itu bukan doa kontemplasi. Doa kontemplasi itu lebih tenang. Kasih waktu, khusus. Hanya untuk berdoa. Ambil doa puasa, retreat rohani, atau menghafal ayat. Bisa tuh ya, ini sederhana, Bapak Ibu nggak perlu keluarin duit. Bisa lakukan sendiri. Kemudian, self-care apa? Relasi. Yang kayak tadi saya bilang ya, cari janjian ketemu sama teman. Saya pengen ketemuan dengan kamu. Ngapain ketemuan? Ya, ini, bermain. Kalau saya dan wanita, kita ngapain hari ini? Kita gila-gilaan aja. Nggak usah mikirin kerjaan. Saya capek mikirin kerjaan. Pokoknya senang-senang gitu ya. Bukan jadi konselor. Saya nggak mau jadi konselor untuk Bu Anita. Pokoknya pengen happy. Karena memang saya full recharge. Konselor udah ketemu orang, masalah orang capek loh, Bapak Ibu. Aduh, pikiran di sini, pikiran di sini. Belum masalah saya sendiri. Jadi, kalau saya ketemu Bu Anita, nanti mikirin masalah lagi, saya nggak mau pergi. Jadi, saya relasi khusus tuh. Saya hanya having fun gitu ya. Tapi yang sehat ya, Bapak Ibu. Bukan belanja, habisin duit ya. Hanya sekedar minum kopi, nongkrong gitu ya. Itu enak. Kemudian komunitas. Seperti itu ya. Punya komunitas yang sehat. Jangan komunitas gosip. Bukan. Tapi komunitas apa? Komunitas membangun gitu ya. Bisa saling berbagi, saling menguatkan. Atau bertemu teman baru. Bisa juga. Dengan kayak gini ya, Bapak Ibu ketemu orang baru ya. Bisa kenalan. Kamu orang tua siapa? Boleh kenalan nggak? Salah satunya kita self-care. Tapi kalau tipe-tipe orang tertentu yang memang senang menyendiri, jangan dipaksa ya Bapak Ibu ya. Tidak semua tipe begitu. Tergantung tipe kita juga. Seperti itu. Harus dilihat saya tipenya yang mana. Kalau kayak Bu Grace ya, tipenya begitu. Ada tipe teman saya penyendiri. Dia usahakan tetap berrelasi, tapi dia tetap itu. Apa? Beri waktu untuk dirinya sendiri. Dia menikmati di rumah sendiri dengan anaknya. Yaitu dia caranya ya. Tapi tidak menghilangkan menjalin relasi. Nah, kemudian tubuh. Ya olahraga ya Bapak Ibu ya. Istirahat yang cukup. Siapa yang suka dancing? Nari-nari aja gitu ya di rumah. Selama pandemi perlu sesuatu yang happy. Kita ada pusing dengan pandemi dan kerjaan. Kita beri waktu kita untuk happy. Saya nggak tahu Bapak Ibu kapan terakhir tertawa. Coba tanyakan diri Bapak Ibu. Kapan saya tertawa lepas di berapa waktu ini? Yang lepas ya Bapak Ibu. Tertawa lepas. Kapan ya saya terakhir bahagia? Coba pikirkan ya Bapak Ibu ya. Nutrisi. Makan-makanan sehat. Memberi makanan juga. Pikiran, jiwa, dengan teman Tuhan, renungan, berdoa gitu ya. Kontekstual. Ini, ini, ini. Untuk ibu-ibu di rumah. Merapikan rumah. Nata rumah. Geser rumah. Saya mau ubah nih rumah ya. Sofa sebelah sini. Itu salah satu self-care Bapak Ibu. Jadi merapikan rumah bukan hanya sekedar ada yang membosankan. Itu menyenangkan. Nah, saya paling suka bongkar-bongkar rumah. Abis itu rapikin. Tapi setelah itu bingung. Kelelahan. Tapi senang. Saya senang merapikan rumah. Nah, yang suka masak. Masak aja gitu ya. Tapi jangan akhirnya siapa yang makan. Kebanyakan masak siapa yang makan. Tapi coba gitu ya. Memasak. Sensori. Nah, ini. Masih hidup udara paling. Saya nggak tahu ibu-ibu. Bapak-bapak pernah nggak? Kalau keluar. Hidup. Ini paling senang apa? Saya paling senang lakukan kalau saya lari sore. Lari sore saya berhenti. Saya lihat alam. Lalu saya lihat. Wah, matahari indah. Wah, itu tuh. Itu sangat menyebutkan jiwa. Ini paling murah. Coba deh bapak-ibu bisa gunakan ya. Sensori. Menyentuh gitu ya. Menyentuh daun. Wah, enak ya. Ini self-care yang banyak orang nggak ngerti. Tapi ini sangat menolong. Atau dengan gunakan aroma terapi. Nah, terakhir adalah. Nah, kalau kita ingin menolong mengasihi anak kita. Mulailah dari kita sebagai orang tua. Mengasihi diri kita dulu. Jangan pernah bilang, saya mengasihi anak saya tapi kita nggak sayang diri kita. Nggak mungkin. Kalau kita ingin mengasihi anak kita dengan penuh. Sayangi diri kita dulu ya, Bapak-Ibu ya. Dengan kita memberi diri kita istirahat, merawat diri kita, pasti kita dapat merawat anak-anak kita. Kayak tadi Ibu Anita bilang yang memakai oksigen. Kan selalu diulang-ulang ya. Sebelum kamu menyelamatkan orang lain, pasang dulu ke diri kamu. Itu tuh sama. Sebelum kita mengasihi atau merawat anak, rawatlah diri kita dulu. Sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Self-care is a lot. Self-care adalah mengasihi diri, bukan mengasihani diri. Oke, silakan tanya jawab. Sayang kami beri ruang. Baik, terima kasih sekali Ibu Gracia dan Ibu Anita. Mungkin Bapak-Ibu bisa kasih reaction ya. Kita boleh kasih tepuk tangan. Atau heart reaction. Terima kasih Ibu Gracia dan Ibu Anita. Saat ini sudah ada satu pertanyaan Ibu. Mungkin nanti bisa dijawab. Pertanyaannya bagaimana mengatasi stres belajar di rumah bagi anak jika ternyata dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang kondusif dalam belajar di rumah. Seperti itu Ibu. Apakah saya perlu mengulangi pertanyaannya Ibu? Saya coba bacakan lagi ya Ibu ya. Pertanyaannya bagaimana mengatasi stres belajar di rumah bagi anak jika ternyata dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang kondusif dalam belajar di rumah. Begitu, Bu. Oke. Nah, sebenarnya saya perlu tahu nih, situasi yang tidak kondusif itu yang seperti apa ya? Kalau bisa dilengkapi. Sambil mungkin pertanyaan yang lain dulu, silakan dilengkapi informasinya kalau bisa. Kalau sungkan di chat umum boleh chat langsung ke saya ya, chat personal ke saya. Jadi saya bisa menjawabnya lebih tepat ya. Karena bermacam-macam tuh jawabannya tergantung situasinya. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat baik. Baik, terima kasih Ibu Anita. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Ini pertanyaan untuk Ibu Gracia. Pertanyaannya bagaimana cara kita mengetahui self-care yang tepat untuk diri kita dan tidak melakukan hal yang cuma sekedar keinginan atau wrong self-care. Bisa Bu Gracia ceritakan tentang self-love toxic? Terima kasih. Self-love toxic itu mengasihani diri ya. Untuk Ibu siapa ya? Ibu atau Bapak? Oke, pertanyaan dari Bapak Calvin, Bu. Oh Pak Calvin, jadi kita mengasihani diri. Jadi katanya gini, ya saya begini maka saya mau melakukan ini. Saya tidak mau merubah diri. Self-love yang benar adalah ketika kita bisa itu tuh, apa namanya, memahami diri dengan tepat tanpa merugikan orang lain. Jadi memang perlu bijak ya. Bagi saya ini memang tipis, tipis banget. Sehingga memang kita perlu sehat dulu tuh. Sehingga kita memahami saya ini dalam jalur yang benar atau enggak. Dengan kalau kita lakukan toxic, misalnya kayak tadi saya bilang ya, saya pengen self-care, akhirnya kita enggak terurus. Saya pikir ini enggak benar gitu juga. Atau kita self-care, tapi kita habis uang berjuta-juta. Kita mikir dengan belanja, akhirnya enggak. Itu self-care gitu. Karena self-care tidak selalu berkaitan dengan uang, seperti itu. Self-care kadang hal simpel. Nah, seperti itu ya. Dan mungkin self-care itu justru merecharge. Bukan akhirnya menjadi candu. Hati-hati ya, Bapak Ibu ya. Kalau jadi candu, mungkin toxic. Self-care itu enggak jadi candu. Tetapi dia kayak kita ini loh, Bapak Ibu. Kayak minum vitamin gitu ya. Maksudnya dia ada tuh untuk memperkuat gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin perlu diperhatikan gitu ya. Tapi kalau jadi candu, waktu kita enggak bisa lakukan, kita ngamuk-ngamuk. Artinya itu bukan self-care gitu. Self-care, misalnya saya sudah rencana self-care hari ini. Lalu ketunda, it's okay. Enggak marah dia. Karena maksudnya itu bukan sesuatu hal yang, apa ya, keharusan. Self-care itu membuat kita lebih relax gitu ya, fleksibel, mengatur diri kayak gitu. Nah, mungkin nih Pak Alvin bisa menolong ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Ibu Gracia. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, Ibu. Pertanyaannya, bagaimana mengatur sosialisasi anak di tengah pandemik saat seperti ini? Begitu. Jadi bagaimana mengatur sosialisasi anak di tengah pandemik seperti sekarang ini? Silahkan, Ibu. Wanita juga boleh jawab, Wanita. Bu Gris dulu juga gak apa-apa, Bu. Kita saling mempersilahkan nih jadinya. Kalau saya, karena saya punya anak, sosialisasi saya kasih. Yang penting profes. Seperti itu ya. Saya kayak tadi itu ya. Saya setiap jam 4, anak saya pasti harus saya suruh keluar. Seperti itu. Jadi jangan di rumah aja. Nah, kalau Bapak Ibu tanya anak saya gitu ya. Anak saya karena free gadget. Jadi saya fasilitasi memang untuk ketemu orang, teman secara khusus. Nah, sehingga mereka terisi itu. Atau kalau enggak, video-video call atau zoom. Nah, jadi memang tergantung kita. Saya gak sarani, harus kayak gaya saya. Takutnya Bapak Ibu yang khawatir dengan COVID, nah, ini mesti pikirkan ya mungkin video call bisa via zoom gitu ya. Tapi kalau saya, saya kasih izin memang dengan syarat prokes memang gitu ya. Tapi di luar ya, gak ke rumah ya Bapak Ibu ya. Main di terbuka, di alam. Bukan di dalam rumah. Kalau itu saya. Bu Anita, silahkan. Iya. Kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya. Kalau ada teman yang dekat dan kita tahu keluarga itu juga prokesnya cukup baik, kita izinkan untuk sesekali bertemu gitu. Kadang-kadang dengan sepupu sendiri yang kita juga tahu oke nih gitu. Gak ada apa-apa ya. Itu bisa tuh. Tapi kalau gak ada sepupu, gak ada teman juga yang bisa gimana nih Ibu ya? Itu pertanyaan berikutnya. Nah, kita memang jadinya perlu memfasilitasi ya. Dari diri kita sendiri sebagai orang tua perlu fasilitasi supaya anak bisa bermain, ngobrol, selain ya tadi video call apa dengan teman sebaya, tetapi juga dengan kita. Jadi, kita luangkan waktu lebih dan khusus ya, bukan hanya lebih ya. Oke, Mama di sini kerja. Papa di sini kerja, kamu mainlah di situ ya. Itu kan jadinya sendiri ya, tetapi juga waktu khusus ini waktu 15 menit, setengah jam, tiap sebelum tidur misalnya, atau tiap jam sekian, kita udah mulai cool down dari kerjaan atau dari aktivitas, kita udah mulai cool down, udah bisa relax, kita Ayo, ayo, sini Mama tiap jam segini kasih waktu untuk kamu ya, 15 menit, 30 menit, bener-bener main sama kamu, ngobrol sama kamu, nonton bareng sama kamu. Misalnya yang remaja bisa ya diajak nonton bareng atau apa, yang ya itu tuh. Itu tuh, jadi akhirnya dia punya kesempatan gak hanya dengan layar gadgetnya aja, terus kita juga sibuk sendiri, tapi dia paling tidak masih ada bersosialisasi dengan kita gitu. Dan sambil dibarengi dengan video call, walaupun itu terbatas ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi memang kitanya yang perlu memfasilitasi anak. Kemudian tadi pertanyaan dari Ibu yang pertama ya, Ibu Widuri ya, saya jawab ya, ketika anak itu tidak ada support system, kemudian bila di keluarga memang ada masalah keluarga, karena perlu sebenarnya itu sebisa mungkin ya, ada bantuan konselor. Atau misalnya kalau sudah bersekolah ya, coba di konselor sekolah, atau kalau di tempat kami ya, di Telaga Kehidupan, dan juga di Halo Konselor, itu bisa konseling online, jadi dari manapun Bapak Ibu sebenarnya bisa konseling gitu. Jadi coba dikonsultasikan, supaya setidaknya itu tertolong ya anak ini. Kalau usianya pra-remaja, anak ini juga bisa konseling ya, dengan konselor anak atau konselor remaja, sehingga dianya juga bisa tertolong, dianya juga bisa diperlengkapi, saya bisa bagaimana nih di tengah situasi yang saya itu nggak ada support system dari keluarga. Setidaknya konseling itu akan jadi salah satu support system untuk dia. Dan kita juga mungkin kalau dia ada teman ya, yang dia bisa deket, dia bisa masih ada teman kalau anak-anak remaja, pra-remaja, tanda-tanda ya, dia masih cukup oke, cukup setidaknya kita bisa agak tenang kalau dia punya teman, teman-teman atau grup teman-teman yang dia tuh bisa clock, bisa cocok. Nah, itu akan jadi support system yang penting juga sebenarnya untuk dia. Jadi, nggak apa-apa kita perhatikan hal itu juga ya, selain kalau memang masalahnya di keluarga, coba dikonsultasikan gitu, sehingga dapat pertolongannya lebih baik ya. Kalau di sini rasanya susah untuk menjawab sampai detail gitu ya, sampai rasanya jadi solusi yang ini gitu, coba dikonsultasikan ya. Baik, terima kasih sekali Ibu Aneta untuk jawabannya. Mungkin kita melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ada satu pertanyaan lagi, Bu. Pertanyaannya, bagaimana cara mengajarkan anak untuk mengendalikan emosi mereka? Anak saya bisa menangis berjam-jam saat ditegur. Anak saya berusia 8 tahun. Begitu, Bu, pertanyaannya. Silahkan. Bu, Bresia, atau gimana, Bu? Masih mute? Boleh, Bu Anita duluan, Pak. Oke, oke. Oke, Bu. Miss Yang jadi moderator, udah senyum-senyum ya. Gimana sih dua ibu ini ya? Oke. Anak usia 8 tahun dan dia marah ya bisa menangis berjam-jam. Oke. Kalau sampai nangisnya berjam-jam hanya karena misalnya diingatkan sesuatu yang sederhana, berarti sebenarnya dia perlu diajari untuk memang mengelola emosinya. Nanti saya, mungkin saya bisa share sedikit nih, ada, sambil saya jawab ya, saya ada satu, ini tools yang saya sudah hampir lupa nih berbagi ya, untuk ada pertanyaan ini. Terima kasih untuk pertanyaan. Tools ini, apa kelihatan di layar Bapak Ibu ya? Saya harus share sound juga ya, Bapak Ibu ya. Nah, tools ini akan menolong anak-anak ya, usia 8 tahun masih bisa, untuk mereka mengungkapkan perasaannya gitu ya. Jadi, bentar. Saya kok nggak bisa menemukan share sound saya yang biasa nih. Sudah terdengar dulu tadi, sudah terdengar. Oh, sudah? Oke, baik. Terdengar jelas ya. Terima kasih telah menonton! Oke. Nah, tools ini namanya kartu emosi dan bisa dipakai untuk melatih emosi ya. Anak-anak bisa mengungkapkan emosinya, bisa dipakai untuk, jadi seperti main bersama ya. Kalau anak kecil kita nggak bisa pakai cara kita diskusi seperti anak remaja, kita ajak bicara, itu susah. Nggak bisa, anak kecil belum bisa. Caranya dengan bermain ya. Jadi, kalau counseling di tempat kami, di Telaga Kehidupan, itu ada counselor anak yang bisa play terapi ya. Jadi, bermain sambil itu counseling tapi bentuknya bermain gitu. Play terapi ya, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu sebenarnya di rumah bisa pakai metode itu ya, sambil bermain kartu ini, kartu emosi, ada ekspresi-ekpresinya. Nah, kemudian nanti dia diminta untuk memilih ya, sambil santai gitu mengungkapkan, ini emosi apa misalnya sambil memperkenalkan. Ada satu lagi, buku Anger Management juga ya. Jadi, di situ ada ceritanya, ada gambar-gambarnya lucu juga seperti komik gitu ya, untuk mengajari anak bagaimana dia mengungkapkan rasa marahnya, memanage rasa marahnya gitu. Tidak usah saya share mungkin ya videonya, tapi ada satu lagi selain kartu emosi, itu juga buku Anger Management. Nah, itu kami banyak pakai untuk menolong anak-anak memang memperkenalkan nama-nama emosi, supaya dia nggak hanya nangis aja, tetapi dia bisa mengungkapkan sebenarnya saya kenapa gitu. Mungkin saya marah karena ini atau apa, nah itu dari bermain, sambil bermain gitu ya. Jadi, kalau santai-santai nanti ya di rumah, kalau anaknya udah reda nangisnya, jadi kita itu mesti tunggu, kita dekat, kita tunggu, anak itu diem dulu. Pernah anak saya juga nangis sampai gerung-gerung gitu ya. Saya kadang-kadang kita susah untuk sabar, kadang-kadang kita udah nggak tahu mau ngapain, kita biarin. Nah, jangan. Waktu dia masih nangis, emosinya masih kacau, kita peluk, kita peluk sampai dia tenang, it's okay, kita temenin. Kalau dia nggak mau dipeluk, yaudah kita deketnya dia. Nggak sambil main gadget, enggak, tapi kita benar-benar perhatikan dia. Nah, kemudian nanti kita sampai dia tenang ya, kita tunggu sampai. Biasanya kalau kita temenin dan kita peluk, nangisnya lebih cepat reda. Tapi kita bilang, it's okay, nggak apa-apa, udah nangis dulu ya, marah ya. Kita sebutkan nama-nama emosi yang kita tahu. Mungkin kita nebak, marah ya sama mama atau papa. Sedih ya, gitu ya. Terus kita tunggu, dia tenang, baru kita ajak bicara. Dia happy, baru kita tanya, adik, kenapa sih ya kok nangis sampai berjam-jam, apa, nggak suka ya mama ini. Nah, nanti dia belajar ya, bahwa dia bisa mengungkapkan, nggak usah nangis. Selain kali, makin kita ulang-ulang caranya itu, nanti dia belajar untuk menenangkan dirinya sendiri ya. Kemudian dia belajar, oh nggak usah sampai nangis berjam-jam, saya ungkapkan aja, saya bisa ngomong ke mama atau ke papa, saya ini kenapa, nggak usah nangis berjam-jam, saya bisa ungkapkan, gitu. Atau ya itu ya, lewat bermain sambil main, kadang dia gerakin bonekanya, ya bonekanya marah, ini sama mamanya, gitu ya. Nah, itu kita dengarkan, biasanya itu emosi yang muncul dari dalam dirinya, gitu ya. Kita main-main anak-anak kan sama mamanya, gitu ya, sama dia pakai boneka, nanti dia main ini, ini, ini. Nah, sambil kita ajarin juga pakai boneka itu ya, misalnya kita ngomong, hei, kenapa kamu marah sama mama kamu, gitu ya, nanti dia jawab, nanti kita omongin lagi, tapi mama kamu sayang kamu nggak sih, nanti dia jawab lagi. Nah, gitu, dari situ nanti kita makin kenal anak kita, makin kita kenal, kita makin bisa menolong dia untuk mengelola emosinya, gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik. Terima kasih, Bu Anita. Boleh nambah. Menambahkan. Ya, saya mau nambahin mungkin untuk orang tuanya. Kalau orang tuanya ter-trigger dan marah, nah ini yang mesti mundur, gitu ya. Jadi, kalau misalnya tuh anak nangis-nangis, akhirnya kita lagi lelah dan kita terpancing untuk ngamuk, lebih baik mundur, gitu ya. Jadi, kita mundur dulu tuh, take time, take time out untuk saya sendiri keluar. Tarik nafas, buang nafas, kita rileks, maju lagi ketemu, hadapin anak. Kayak gitu ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, jangan hajar-hajar aja, supaya anak tenang, karena walaupun kita lelah dan ngamuk, kita hajar jadi anak. Kita kukul, gitu ya. Nah, ini jadi memang sebelum kita ngadapin anak, kita sendiri ngolah tuh. Pasti nggak mudah sih ngadapin anak nangis lama. Yang ini mudah untuk ngamuk, kayak darah, ya. Jadi, perlu sekali Bapak-Ibu sendiri mengolah emosi. Jadi, bagi saya, anak itu meng-popi sih, cara orang tua mengolah emosi. Kalau Bapak-Ibu bisa mengolah emosi, saya percaya dia juga akan pelan-pelan belajar. Itu aja, Miss. Makasih. Baik, terima kasih, Ibu. Berhasil dan Ibu Anita. Mungkin ini satu lagi pertanyaan terakhir ya, Bu, ya. Pertanyaannya kurang lebih sama. Untuk anak tiga tahun, gimana handlingnya jika dia suka nangis, riak-riak jika tidak diberikan kehendaknya? Begitu. Dari Ibu Gracia atau Ibu Anita yang ingin menjawab? Bu Anita, deh. Bu Anita usian anaknya segitu. Baik, silakan, Ibu Anita. Ya, terima kasih, Ibu Gracia. Untuk anak tiga tahun ya, kalau teriak, kalau tidak diberikan kehendaknya? Jangan diberikan. Jangan diberikan ya. Jangan pernah diberikan pada waktu dia teriak, nangis, kita perlu konsisten tidak memberikan pada saat dia teriak dan menangis. Karena nanti kalau berikutnya dia teriak dan menangis, kita tidak berikan, pernah kita berikan, lalu berikutnya kita tidak berikan, dia akan lebih keras berteriak dan menangis karena pernah berhasil. Jadi, kalau sudah terlanjur, ya sudah. Anak saya suka seperti itu juga ya, Bapak Ibu, namanya juga anak-anak. Dia belum bisa, belum punya kemampuan secara otaknya pun, belum nyampe gitu, perkembangan otaknya untuk bisa mengontrol, memilih gitu ya. Jadi, kalau saya, saya dekat, sebenarnya caranya kurang lebih sama. Kemudian saya perhatikan anak saya yang kedua itu, yang usia tiga tahun, kalau saya gendong, dia akan lebih cepat diam. Beda dengan anak saya yang pertama, kadang-kadang saya perlu, saya dekat, perlu dia kayak perlu jarak dulu sebentar, saya ajak ngomong, dia sudah dengar suara saya lembut, nah dia tahu saya tidak marah, saya ini ya, tidak emosi, baru dia sepertinya lebih mau didekati. Kalau anak saya yang kedua, begitu nangis heboh, gendong aja langsung. Nah itu kita perlu mengenali juga anak kita tipe yang seperti apa ya. Saya gendong, pokoknya dia sebenarnya anak itu intinya mereka tahu bahwa kita tidak sedang menolak mereka ya, dalam kondisi terburuk, mereka lagi tantrum seperti itu. Jadi ya, kita bisa dekat, kemudian ya kita kasih tahu, maaf ya, mama tidak bisa, papa tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan itu. enggak boleh ya, gitu. Terus, ya kita tunggu aja sampai dia tenang, tapi tetap ya, pokoknya kalau dia minta, mau ini, gitu ya, kita bilang, ya maaf ya, enggak boleh, gitu. Tetap sampai akhir, sampai dia diem gitu, enggak boleh, gitu ya. Jadi, ya memang, kitanya yang perlu tenangkan diri juga. Nah, kalau saya, karena udah nggak ada waktu, kadang-kadang menenangkan diri dulu, saya tinggal, anak saya makin heboh, saya gendong dia, saya dekat dia, sambil saya menenangkan diri saya. Jadi, sambil saya tenangkan dia, sambil saya menenangkan diri saya juga, gitu ya. Bareng deh, menenangkan dirinya, baru kalau saya udah cukup tenang, baru saya keluar. Omongan tuh baru keluar, supaya yang keluar tuh nggak nada tinggi, gitu. konsisten. Berarti perhatikan ini ya, Bu Anita ya, nada suara ya, kandang, mana bilang nggak boleh. Jangan gitu ya, Bapak Ibu ya. Ngomongnya benar gitu ya. Betul. Kalau kita tenang, dia ikut. Jadi, ton nadanya, jangan sol, di mi atau re. Yaudah, memang nggak ini. Nah, itu makanya perlu time out ya, Bapak Ibu. Kalau nada Bapak Ibu udah, wah, maka kandang, ngomong nggak bisa. Ngerti sih, orang Makassar gitu sih ya, logatnya ya. Kalau memang sudah ada, tapi maksudnya jangan sampai nada ton yang memang anak tahu tuh mama marah, gitu. Seperti itu ya. Jadi, Bapak Ibu, perhatikan nada, nada, lalu mata. Nada boleh rendah, mata melotot, sama aja. Kira-kira gitu ya. Jadi, memang perhatikan banget cara kita menyampaikan untuk anak. Baik, terima kasih Ibu Gracia dan Ibu Anita ya. Berarti harus tetap menjaga nadanya di do' aja ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin karena waktu ya Bapak Ibu, kita mau menjawab secara singkat. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, boleh Ibu Anita dan Ibu Gracia? Boleh, silakan. Kami cepat ekspres. Iya, ini ada pertanyaan. Anak saya, kalau saya tegur terus, dia marah. Dia mengelola emosinya dengan cara menyendiri di kamar sendiri. Biasanya dia sampai ketiduran. Kadang saya panggil, dia minta waktu sendiri. Apakah ini normal? Miss? Begitu. Silakan Ibu Anita dan Ibu Gracia. normal, normal. Normal. Bisa normal ya. Normal. Anak saya gitu satu yang tua. Dia tahu tuh, sekarang gitu modelnya. Jadi yang tua itu ada perubahan karena dia udah mulai peran remaja, dia berubah tuh. Jadi kalau dia marah, dia masuk kamar dan gitu bareng. Saya lihat tuh. Ya udah, saya izinkan. Saya bilang, kamu lagi perlu waktu? Iya. Oke. Saya kasih izinkan. Saya cuma ingatkan, setelah kamu menggunakan waktumu, tolong bicara dengan saya. Saya perlu kamu ngomong. Nah, saya ingatkan itu. selesai kamu tenang, tolong ngomong dengan saya. Kita perlu bicara. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan lupa tuh ya, yang akhirnya. Saya, kalau kamu udah tenang, ngobrol dengan saya. Jadi jangan dibiarkan hilang. Hurr, gitu. Setelah dia bangun, dia baik-baik saja, hilang. Kita nggak beresin. Kayak gitu ya, Bapak Ibu. Jadi itu normal kok. Kan tipe-tipe kita menghadapi, kan nggak ada yang langsung respon, ada yang perlu tenang. Beda-beda. Yang penting, jangan sampai dia menyendiri yang terus-menerus, yang nggak mau terbuka. Mungkin ada gejala lain gitu ya. Tapi kalau memang dia tipenya, perlu menarik diri, ya nggak apa-apa. Ijenikan. Mungkin ada, mungkin entah suami atau istri tuh yang modelnya pasti begitu. Biasanya niru kok anak. Coba perhatikan, siapa yang begitu di rumah. Soalnya suami saya yang begitu. Jadi saya tahu banget, yaudah, itu pola dari papanya. Jadi Bapak Ibu, jangan syok gitu ya, kaget. Kenapa anak saya begini? Bukan anak tetangga ya. Nggak mungkin deh kok penuh tetangga kan ya. Yang dilihat kita Bapak Ibu. Makanya, kalau kita oke mau emosi, anak juga belajar. Jadi, makanya Bapak Ibu itu ya, dari kita sendiri kok. Anak tinggal nyerap tuh. Nah, seperti itu. Bu Anita, tambahin Bu. Saya justru, apresinya tuh anaknya bisa ngomong ya, saya butuh sendiri dulu. Itu baik dia bisa bicara ke kita. saya butuh sendiri gitu. Dia bisa ungkapkan itu. Kebutuhan dia. Berani tuh ya Bu Anita ya. Nggak semua anak berani ngomong gitu. Betul. Baik, terima kasih sekali Bu Anita dan Ibu Gracia. Terima kasih sekali untuk sharingnya dan ilmunya pada hari ini. Pastinya menjadi berkat juga bagi orang tua ya yang hadir saat ini mengetahui tentang mental health. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya dan sudah sangat antusias ya untuk mengetahui tentang mental health ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan video cuplikan fasilitas dari SDH Makassar. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya dan penasaran untuk melihat fasilitas sekolah, Bapak Ibu bisa menyimak video berikut ini. Atau Bapak Ibu yang sudah rindu mungkin ya untuk melihat sekolah Dian Harapan Makassar karena sudah dua tahun ya tidak hadir atau tidak bisa melihat lingkungan sekolah. Dan Bapak Ibu yang mungkin masih punya pertanyaan, Bapak Ibu bisa juga kirimkan melalui chat personal kepada Ibu Anita juga Ibu Ignatia. Seperti itu. Mari kita simak sama-sama video fasilitas SDH Makassar. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih semuanya terima kasih 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 sekarang penerima kasih nós terima kasih terima kasih terima kasih oleh Sekolah Dian Harapan Makassar, oleh Mr. Naftali dan Ms. Widuri selaku Curriculum Coordinator Sekolah Dian Harapan Makassar. Untuk Mr. Naftali dan Ms. Widuri, kami persilahkan. Terima kasih, Ms. Elva. Selamat sore, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih, Bapak-Ibu. Di Sekolah Dian Harapan ini, memang kita diarahkan kepada visi-misi yang membuat anak-anak menjadi memiliki karakter Kristus yang sejati. Begitu, Bapak-Ibu. Ada visi-misi di dalamnya, ada true knowledge, ada faith in Christ, ada godly character. Sebelum ini, Ms. Sebelum ini masih ada slide-nya. Anak-anak saat dididik di Sekolah Dian Harapan ini tidak hanya materi yang didapatkan, Bapak-Ibu. Ada satu hal yang sangat penting, yaitu mengenai cara pandang yang harus dimiliki oleh anak-anak. Yaitu kami menerapkan cara pandang biblical atau biblical Christian worldview. Di mana anak memandang segala sesuatu itu dalam perspektif biblical, Alkitabiah. Ada lima kacamata yang dipakai, Bapak-Ibu. Yang pertama itu adalah wonderfully made, ada history, ada striving for shalom, ada worshipful expression, ada yang terakhir, our universe belongs to God. Kelima kacamata ini nantinya akan mendasari seluruh pembelajaran yang ada. Baik materi yang disampaikan, baik kegiatan-kegiatan di dalam kelas, baik kegiatan-kegiatan di luar kelas, baik kegiatan-kegiatan secara umum, aktivitas yang kelas sekolah adakan, ini semuanya dalam cara pandang ini, Bapak-Ibu. Jadi bukan hanya konten saja yang diajarkan. Kalau kurikulum sendiri, kita masih menganut kurikulum nasional, Bapak-Ibu. Kami menyebutnya adalah kurikulum 2013, with enrichment. Ada pengayaan sedikit dari kurikulum ini yang membuat kita berbeda dari sekolah yang lain yang menggunakan kurikulum 2013. Untuk bahasa yang digunakan, Bapak-Ibu, untuk junior school, junior school itu adalah TK dan SD, itu English dan Bahasa Indonesia. Sedangkan untuk senior school, yaitu SMP dan SMA, menggunakan bahasa instruksinya sehari-hari, itu bahasa Indonesia. Indonesia. Sementara itu, metode pembelajaran atau metode pengajaran yang digunakan itu relatif beragam. Kita menjembatani berbagai macam tipe-tipe anak dalam belajar. Jadi kami juga metode pembelajarannya beragam sekali, Bapak-Ibu. Ada inquiry-based learning, ada project-based learning, ada problem-based learning, ada scientific approach atau pendekatan seperti ilmuwan untuk menjelaskan sesuatu atau menemukan sesuatu. Dan semuanya itu kita balut di dalam cry center dan student-oriented, Bapak-Ibu. Sementara itu penilaian atau assessment yang dilakukan di sekolah ini adalah menjembatani atau mengakomodir segala kebutuhan dan learning style. Learning style student atau siswa kan beda-beda ya, Bapak-Ibu. Itu ada contoh misalkan learning style itu ada visual, ada auditory, ada kinesthetik. Kita berusaha penilaiannya menjembatani itu, memfasilitasi itu, sehingga dilakukan diferensiasi. Secara keseluruhan kita menyebutkan pembelajaran di Dian Harapain ini adalah pembelajaran yang holistic, holistic education. Yang di dalamnya apa saja Bapak-Ibu? Yang di dalamnya, silakan next, Miss. Ada spiritual formation. Di dalam spiritual formation ini, anak-anak tidak hanya diajarkan secara spiritual, ada sosial, mereka diajarkan cinta tanah air di dalamnya, ada kemandirian, ada kerjasama, integritas. Integritas itu melakukan yang benar, walaupun tidak ada yang melihat. Kita ajarkan, anak-anak perlu tahu, juga spiritual itu sendiri, dalam keimanan mereka, bagaimana menyembah Tuhan, bersyukur, dan integritas di dalamnya itu ada kejujuran, ada rendah hati, ada kesopanan, ada tanggung jawab. Nah, itu diajarkan semua di dalam spiritual formation yang mendidik anak, bukan hanya mengenai pintar secara kognitif atau psikomotorik. Silakan dilanjutkan. Ya, di dalam kegiatan spiritual formation ini, ada morning devotion yang diselenggarakan dari Senin sampai Kamis. Ada empat kali Bapak-Ibu, dalam seminggu itu empat kali, dan ada chapel satu kali, ya. Baik di junior school maupun senior school, semuanya ada. Anak-anak diajarkan untuk datang kepada Tuhan lebih dulu sebelum menuntut ilmu. Itu singkatnya Bapak-Ibu ya. Sehingga mereka akan dididik bertanggung jawab ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan itu ingin dipersembahkan kepada siapa. Apakah kepada dirinya sendiri, kepada orang tua, atau yang benar itu memang dipersembahkan kepada Tuhan. Karena ilmu pengetahuan itu berasal dari Tuhan itu sendiri. Silakan. Ada satu hal yang berbeda daripada sekolah lain Bapak-Ibu, yaitu The Boys Brigade. Ini diselenggarakan atau diadakan satu kali dalam satu minggu. Ada yang pernah dengar The Boys Brigade Bapak-Ibu? Ada? Mungkin ada ya Bapak-Ibu? Mungkin ada yang berpikir ini kepramukaan gitu ya. Karena kegiatannya itu sama gitu ya, mirip-mirip dengan kepramukaan. Ada baris berbaris, ada tali temali, ada camping, begitu ya. Tapi lebih dari itu Bapak-Ibu. Boys Brigade itu kalau Bapak-Ibu lihat tentang objeknya atau tujuannya yang terpera di layar ini, objek atau bibi objek dari Boys Brigade ini itu sama dengan amanat agung Bapak-Ibu. Memang di dalamnya benar-benar anak akan diajarkan habit atau kebiasaan yang sama dengan karakter Kristun. Ada empat pokok hal besar di sini, yaitu obedience, reverence, disiplin, self-respect, yang mengarahnya pasti kepada Christian character. Social skill kan sangat penting ya Bapak-Ibu ya. Karena ini adalah suatu keahlian yang mereka akan butuhkan, siswa akan butuhkan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Mereka juga harus bertemu dengan orang-orang yang berbeda latar belakang. Di dalam Sekolah Dian Harapan ini ada satu kegiatan yang kami beri nama itu service learning. Di mana anak-anak belajar untuk bersosialisasi dengan orang yang berbeda dari mereka. Mungkin latar belakangnya tidak sama seperti yang mereka dapatkan sehari-hari yang mau nyaman gitu ya. Kemudian sudah terbiasa. Mereka dibukakan kepada dunia luar yang memang masyarakat kita itu sangat beragam. Mereka bersikapnya harus bagaimana? Mereka harus bisa membawa shalom. Membawa satu dampak. Belajar untuk melayani. Mereka bisa berkunjung kepada orang-orang tua yang kemudian adik-adik ini kelas atau sekolah lain yang kurang mampu dan melakukan service learning di dalamnya. Silakan, Miss. Dan di era sekarang ini kemampuan digital kan sangat penting ya Bapak-Ibu ya. Anak-anak juga diajarkan untuk ini. Kami menyebutkannya adalah digital literasi. Yang artinya mereka memahami teknologi dan bisa menggunakannya dengan tepat, dengan bijaksana. Nah, ada kelas-kelas yang mereka akan ikuti di sini. Digital literasi ada di dalam library kelas. Untuk junior school itu satu sesi per minggu. Di senior school itu tergabung di dalam kelas Inggris dan kelas Bahasa Indonesia. Kemudian mereka juga diajarkan research skill sesuai dengan usia mereka. Bagaimana mereka bisa menggali satu informasi kemudian menyimpulkannya. Sesuai dengan usia yang TK, SD, SMP, SMA tentu saja research skill-nya berbeda. Dan tools yang digunakan juga berbeda. Mereka perlu tahu bagaimana memanfaatkannya. Dan juga ada IT kelas. Di dalamnya tentu saja diajarkan bagaimana menggunakan program-program atau teknologi-teknologi tertentu. Mereka fasil menggunakan teknologi dan juga bisa mengembangkan skill-nya. Dan tentu saja nantinya di kemudian hari saat menggunakan teknologi itu, mereka bisa menggunakannya dengan lebih bijaksana. Demikianlah pemaparan untuk gambaran besar yang di awal. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Miss Widuri. Silahkan, Miss. Oke, baik. Terima kasih, Pak Naftali. Untuk tambahan, tadi untuk library kelas di junior itu terintegrasi di dalam mata pelajaran, di dalam pembelajaran homeroom ya, Bapak-Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pembelajaran di SDH ya, terlebih dalam pembelajaran online saat ini. Nah, ada dua macam ya untuk junior dan juga senior ya. Kami mengombinasikan Byroness Learning dan juga Blended Learning itu sendiri. Nah, dalam Byroness ini, saat home-based learning, pembelajaran online ini menggabungkan antara asinkroness dan juga sinkroness ya. Kalau asinkroness ini kan bisa diakses kapanpun, dimanapun ya. Dan anak-anak mendapatkan berbagai macam materi, berupa bahan bacaan yang biasanya bersifat lots ya, low order thinking skill. Dan anak-anak juga akan mendapatkan penugasan oleh guru-guru mereka. Dan satunya lagi adalah secara sinkroness, yaitu anak-anak nanti akan bertatap muka secara real time, di waktu yang sudah ditentukan, pada waktu yang sama. Dan saat ini pembelajaran daring atau dalam jaringan, itu dilakukan melalui Microsoft Teams ya. Dan di sini saatnya guru-guru dan murid melakukan diskusi dan menghasilkan kemampuan berpikir tingkat tinggi mereka ya. Kemudian untuk blended learning sendiri, saat ini sudah dicoba untuk dilakukan di senior school ya. dan ini memadukan pembelajaran tatap muka secara langsung dan juga online dengan efektif sehingga dapat mendukung relasi dengan guru ya, antara guru dan anak. Nah, kemudian nanti satu persatu gitu ya, setelah yang senior selesai dengan tahapannya, tentunya nanti akan pelan-pelan menghasilkan anak-anak yang lebih kecil lagi ya, dibawahnya sampai junior school. Nah, penugasan di Microsoft Teams kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti TSD misalnya dibuat di dalam assignment ya. Jadi, apa aja yang perlu disiapkan, baik sebelum tatap muka ataupun setelah tatap muka. Misalnya harus membaca powerpoint yang diberikan guru atau menonton video pembelajaran. Kemudian nanti pas bertemu tatap muka, berarti tinggal berdiskusi dan berinteraksi ya. Nah, kemudian yang di senior juga sama ya, ada pengumuman-pengumuman. Lalu guru menjelaskan nanti asinkronisnya bagaimana, kemudian sinkronisnya bagaimana. Oke, saya agak cepat ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian untuk sinkronis. Nah, ini kurang lebih gambarannya ya, kalau anak-anak tatap muka langsung, secara real-time bersama guru-guru melalui Microsoft Teams. Jadi, dari junior sampai senior ya. Jadi, sangat menarik begitu ya. Ada interaksi dan saatnya anak-anak untuk bisa ngobrol dan juga berdiskusi dengan guru dan teman-temannya. Kemudian, berikutnya, ini adalah salah satu penyakit untuk pembelajaran. Hello everyone, my name is Pridya. This is my healthy habit poster. This is healthy, I eat watermelon, drink meals, I wash my hands, and I'm happy to do that. Thank you for listening. God bless you. Oh, okay, good job, Pridya. Let's keep a close. In the palace. So, here it is told, it is story that there is a Jewish girl named Esther and she becomes the king, King Cersei's queen, but she hides the fact to people there that she is a Jewish girl. Therefore, people are mad because she sleeps with a king that she isn't married with yet. Ya, itu adalah combah pembelajaran ya, melalui presentasi di dalam kelas home maupun mata pelajaran yang lain. Nah, kemudian anak-anak juga mendapatkan akun Microsoft Office 365 yang memang bisa diakses melalui berbagai macam device, entah itu mau PC, kemudian laptop, handphone, iPad, ataupun tab gitu ya, dan di setiap account Office 365 ini ada banyak fitur-fitur yang bisa dipakai untuk pembelajaran ya. Jadi, satu untuk semua Bapak-Ibu. Oke, kemudian tadi di video awal sudah dijelaskan mengenai perpustakaan online yang bisa diakses oleh anak-anak. Terutama di dalam pembelajaran online saat ini, anak-anak tidak bisa membaca di sekolah, di perpustakaan secara langsung, tetapi mereka tetap bisa mengakses koleksi buku secara gratis, kapanpun dan dimanapun ya. Jadi, mereka bisa mengakses berbagai macam sumber-sumber ya, dari Epic, ataupun Britannica, kemudian bahkan perpustakaan nasional gitu ya. Jadi, sangat-sangat lengkap sekali Bapak-Ibu. Jadi, anak-anak pun juga ada kesempatan untuk booking begitu ya, buku. Jika memang mereka tidak bisa pinjaman secara langsung, mereka juga tetap bisa pinjam buku. Tetapi, dalam koleksi unit kami ya di SD Hamakasar, memang ini terbuka untuk semua unit di seluruh Indonesia, tetapi untuk anak-anak hanya bisa meminjam dari unit sendiri ya, yaitu SD Hamakasar. Kemudian, setelah di-hold, kemudian mereka bisa diatur pengambilannya ke sekolah di hari yang sudah ditentukan. Kemudian, ini juga salah satu aplikasi yang dipakai oleh guru-guru Bahasa Inggris ya. Ada Book Creator, jadi anak-anak diajarkan bagaimana membuat sebuah buku secara online dan mendesainnya sendiri ya. Jadi, sangat kreatif dan luar biasa. Kemudian, ini juga dilakukan selama pembelajaran Bahasa Inggris. dalam kurun waktu beberapa minggu ya, sesuai yang sudah direncanakan oleh guru. Nah, bagaimana dengan learning support ya? Tentunya dalam pembelajaran, sering sekali kita menemukan mungkin kesulitan dan juga berbagai macam kendala yang bisa mengenai anak-anak kita. Dan kami sangat apeduli, sehingga di dalam sekolah kami, kami ada namanya learning support ya, yang bertujuan untuk membantu guru orang tua dan juga anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Dan kami bekerja di dalam sebuah tim. Kami bekerja sama dengan para guru, orang tua, dan juga warga-warga sekolah begitu ya, guru, kemudian ada kepala sekolah juga, konselor begitu ya, untuk memantau perkembangan siswa-siswa kami terkait dengan perkembangan secara fisik, motorik, kemudian komunikasi mereka, dan bahkan sosial emosional mereka. Nah, bagaimana dengan parents' involvement? Kami sangat menyampaikan bahwa orang tua itu adalah pendidik utama, sehingga tentunya kami akan terus melibatkan orang tua di dalam bagian pendidikan ini ya. Jadi ada banyak sekali kegiatan yang kami sediakan di sekolah, seperti hari ini Bapak-Ibu ada webinar, orang tua belajar, karena mereka juga adalah pembelajar ya, Parents as Learners atau PELS, jadi nanti setiap waktu begitu ya, ada beberapa kali dalam satu tahun, orang tua akan difasilitasi dengan seminar, webinar ya, seperti hari ini kita sudah diperlengkapi dengan mental health ya, dan ada banyak topik-topik yang sangat menarik yang kami berikan ke orang tua untuk sama-sama belajar. Kemudian ada kelas parents representative ya, jadi ini adalah komite orang tua, jadi setiap kelas pasti akan memiliki wakil, jadi memang wakil-wakil dari setiap kelas ini yang memang akan terus mendukung orang tua di dalam kegiatan dalam mendidikan anak-anak kami ya. Ini adalah wadah bagi orang tua juga untuk juga menghubungi kepada sekolah, sehingga mereka sebagai sistem kontrol kita juga bisa bekerja sama, mendukung sekolah, sehingga kami bisa bersama-sama membantu anak-anak dan juga mendukung program sekolah yang sudah direncanakan. Nah, kami juga ada Mom Study Groups ya, ini juga baru, jadi ini namanya Mom, berarti dikhususkan untuk ibu-ibu ya, jadi kalau di foto ini, isinya adalah ibu-ibu dari seluruh unit SDH maupun SLH, jadi ini adalah wadah pembelajaran bagi para, untuk mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan. Jadi siapapun yang memiliki kerinduan dan bisa memiliki waktu, bisa bergabung ya, dan sudah di-design dengan berbagai macam kegiatan yang menarik ya, Bapak-Ibu ya. Nah, kemudian, ya sudah selesai Bapak-Ibu, Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada Miss Elva untuk selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Widuri dan Mr. Nafali untuk pemaparannya. Bapak-Ibu, seperti yang kita sudah ketahui, bahwa di pertengahan bulan ini, siswa kelas 12 SDH Makassar sudah melakukan PT MT atau pertemuan tetap muka terbatas. Mari sama-sama kita menyaksikan video PT MT yang sudah dijalankan oleh SDH Makassar di masa pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan ya Bapak-Ibu, kita sudah bisa melakukan pembelajaran tetap muka terbatas yang sudah dilakukan oleh siswa, siswi kelas 12. Kita terus berdoa supaya keadaan semakin membaik sehingga PT MT ini bisa dilakukan oleh grade level lainnya. Selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam breakout room, izinkan saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman, announcement dari sebuah kegiatan yang diadakan oleh Senior School Sekolah BN Harapan Makassar, yaitu Art dan Music Festival. Mari kita sama-sama simak videonya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak-Ibu, tiba saatnya kita akan terbagi dan masuk ke dalam breakout room yang terbagi menjadi empat jenjang, TK, SD, SMP, dan SMA. Bapak-Ibu akan diarahkan dan akan tergabung ke dalam breakout room sesuai dengan jenjang yang Bapak-Ibu sudah tuliskan atau pilih saat mengisi form RSPV. Di dalam board nantinya Bapak-Ibu akan mendengarkan pemaparan kurikulum highlights dan juga detail mengenai biaya dan cara pendaftaran. Bagi Bapak-Ibu yang ingin membutuhkan info lebih dari satu jenjang, Bapak-Ibu bisa kembali ke general meeting, lalu nanti Bapak-Ibu akan diarahkan oleh Panitia untuk menuju breakout room selanjutnya. Dan kami infokan rangkaian acara virtual open house hari ini akan kita tutup di dalam breakout room di mana Bapak-Ibu berada. Sekian informasi tentang breakout room hari ini. Bapak-Ibu bisa menunggu sampai terpanggil di dalam breakout room. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.